basonya mantep banget guys yuk kita langsung bikin nah ini es batu kita halusin dulu kemudian kita sisikan aku pakai daging ayam ya bagian dada terus daging sapi ini daging sapinya udah aku haluskan dulu ini yang sisaan kemarin ini aku halusin lagi bahan-bahannya ini aku ketik nanti ya lalu kita tambahkan bahan-bahan lainnya kita chopper lagi backing powdernya aku pakai yang merek Hercules ya guys yang double acting nah ini udah masuk semua kita chopper lagi nanti teksturnya bakalan kayak gini nih ini halus banget lembut dan ini ada wajan terbaru dari stain cookware ini namanya Cosmopan ya guys kece banget kan warnanya nih kita didikan dulu air kemudian tambahkan garam kadu jamur lalu matikan napi lalu kita bentuk bakso bulat-bulat nah kalau dia langsung mengapung kayak gini guys itu artinya tuh basonya berhasil ya dan ini teksturnya bikin gemes banget jadi lembut gitu ya guys dan ini sebagian aku bentuk jadi gepeng kayak bakso-bakso gepeng gitu guys nah ini caranya kayak gini ini piringnya harus ada airnya ya guys nah dipipikan aja pakai sendok kemudian siram pakai air panas supaya bentuknya gak berubah digoyang-goyangin sebentar guys lalu kita masukkan ke dalam wok stain cookware dan ini kalau udah selesai bisa nyalakan api kalau udah mengambang kayak gini artinya udah matang ya guys aren itu aku pernah bikin itu kurang ya teksturnya itu agak dia agak lembek gitu pinggirannya agak hancur nah ini baru bagus ini nah ini penyajiannya kita pakai mie toge sereranya sih terserah kalian kalian mau pakai bihun juga boleh tambahkan baksonya di kuatnya ini kan udah ada rasanya guys jadi gak perlu ditambah-tambah garam lagi atau kadu jamur ya tambahkan topping kesukaan kalian sambalnya jangan lupa jadi sambal cabainya itu aku bikinnya cuman cabai direbus kemudian dihaluskan cuman gitu aja sih nah ini kita tambahin jeruk kunci supaya lebih seger jadi ada asem-asemnya gitu jadi deh kalau kalian mau bikin baso sapi itu daging sapinya itu yang bagian paha belakang ya guys ini aku campur dengan daging ayam jadi dia warnanya lebih terang gak gelep banget selamat mencoba